Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang berpulang? Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif Fatwa TV dengan tema keimanan doa dan dikit bersama guru kita, Ustaz Dr. Muhammad Nur Isan Hafizullah Ta'ala. Kemudian salat dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang setia mengikut sunnah beliau hingga akhir zaman Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad. Pemirsa Fatwa TV, kita informasikan juga untuk Anda yang tidak dapat menyaksikan secara langsung acara live ini, juga dapat mendengarkan melalui Relay Radio. Yang tergabung di Asosiasi Radio Televisi Selam Indonesia diantaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tinggal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Solo. Dan untuk berpartisipasi bisa menaikkan di nombor 0331 5446087. 0331 5446087 berkaitan dengan keimanan, doa, dan dikir. Dan sebelum kita masuk ke sisi interaktif atau merespon percetan masuk, Alhamdulillah telah bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Pemimpin kita pada kesempatan ini, Ustaz Dr. Muhammad Irhisan Hafizullah Ta'ala yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad. Kita asapkan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kepahalaukum Ustaz. Bi khair alhamdulillah, dan juga para pemirsa begitu juga anda. Baik Ustaz, sebagaimana biasa di pembukaan ini kita minta berupa nasihat sebagai kelima pembuka Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'duh. Ikhwatal iman, para pemirsa, dan juga para pendengar rahimakumullah. Hidup di dunia ini, sementara. Rata-rata, umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Waktu yang sangat singkat. Tidak lama. Oleh karena itu, hendaknya seorang yang cerdas, yang ingin bahagia. Hendaklah dia mengisi waktu-waktu dan hari-harinya dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan dunia untuk akhiratnya. Jika ada yang bertanya, apakah amalan yang paling bermanfaat bagi seorang hamba di dunia ini dan yang akan menjadi sebab kebahagiaan dia di akhirat kelak. Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah menyebutkan bahawa kata beliau tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada yang pertama adalah dia selalu menghadap kepada Allah dengan berbagai ketaatan dan ubudiah. Yang kedua, banyak berfikir. Dan yang ketiga adalah dia selalu menanamkan dalam dirinya kecintaan yang tulus kepada Allah sehingga dia merasa bahagia. merasa kenikmatan dengan cinta yang tulus kepada Allah. Dan yang keempat adalah dia selalu mengutamakan seluruh hal dan perkara yang diridu oleh Allah T.W.T. Ini empat perkara yang paling bermanfaat dalam kehidupan seorang hamba sehingga dia akan menjadi hamba yang tulus ya, ubudiah dan ketaatannya kepada Allah. Maka perbanyaklah berfikir. Dan hendaklah kita selalu menginterospeksi diri dan hati kita sudah kekecintaan kepada Allah bersama dalam hati dan jiwa kita. Dalam menghadapi hidup ini bila ada dua pilihan yang satu kehendak Allah perintah, syariat dan yang kedua adalah keinginan nafsu dan jiwa kita. Mana yang akan kita dahulukan. Kemudian yang pertama tadi adalah kita selalu dalam setiap kondisi dan keadaan menghadap kepada Allah. Berharapnya kepada Allah tawakalnya kepada Allah takut hanya kepada Allah berdoa memohon pertolongan kepada Allah sehingga seorang hamba pasrah dan berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dunia dan meraih kebahagiaan sejati di akhirat. Allahumma amin. Demikian. Wallahu'ala. Jazakallah khairan. Setelah nasib pemukaan ini semoga berfasal bagi kita semua dan sudah ada telepon yang terhubung saat kita coba siapa. Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Ibu siapa di mana? Saya hamba Allah dari Lampung Silahkan Ibu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz saya mau tanya kalau saya gini biasanya kalau istighfar gini Ustaz Astagfirullahaladzim Allah zillah ilaha ilah walhayul koyum batu ubu ilaih gitu kalau kubesan saya terus ada Ustaz yang ngomong lagi katanya kalau dikir kalau Ustaz kalau apa kalau kalau istighfar itu gini yang ini kata yang soheh katanya Astagfirullahaladzim ilaha ilah walhayul koyum batu ubu ilaih jangan ada hal azimnya katanya jadi saya bingung Ustaz yang mana yang harus saya amalkan Ustaz ya terima kasih Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ibu yang ada di Lampung silahkan Ustaz ya terima kasih kepada ibu yang bertanya Barakallahu Fik atas pertanyaannya jadi ucapan istighfar yang soheh istighfar tentu maksudnya memohon keampunan kepada Allah Tabarakatuh wa ta'ala Nabi SAW memintakan kita untuk banyak beristighfar beruntunglah beruntunglah seorang ya seorang di akhirat yang mendapatkan dalam catatan amal ibadahnya amal ya perbuatannya istighfar yang banyak dan istighfar ya antara lapal istighfar yang sahih dengan Nabi SAW ya astaghfirullah sebagaimana diucapkan di waktu ya selesai solat astaghfirullah 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 jika ditambah lagi astaghfirullah ya kemudian tadi ada astaghfirullah al-azim kemudian Allahumma inni dalam tu nafsi zulman kathir walayafir dhunuba illa ant faghfir lima gfirtam indik insyaAllah itu semua ya tidak ada masalah karena kalimat al-azim tadi menunjukkan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang ma'agung dan al-azim merupakan salah satu dari nama Allah tabaraka wa ta'ala jadi jika ibu membaca istighfar yang disampaikan ustaz tadi dan juga mungkin ibu tambah dengan kalimat al-azim insyaAllah tidak ada masalah karena semua ya mencakup mana istighfar ibu beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala jika mencukup dengan ya astaghfirullah al-azim wa atubu ilaih ya astaghfirullah astaghfirullah ya insyaAllah cukup kemudian jika dengan doa yang lain Allah ma'ini dalam tu nafsi zulman kathira walayafir dhunuba illa ant faghfir li maghfir tam indik warhamni innaka antal wafur rahim atau ya kalimat-kalimat yang mengandung mana istighfar ya memohon keampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan yang paling agung tentunya sayyidul istighfar yang dibaca di pagi dan di petang hari insyaAllah dalam hal ini tidak ada masalah diperbolehkan kalau tidak bisa bahasa Arab ya dengan bahasa Indonesia ya Allah aku mohon keampunan kepada ampuni aku ya terimalah taubatku ya ampuni dosa-dosaku semua hal itu ya boleh diucapkan dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa maksud dari ucapan kita tersebut nah demikian Allahu'ala jazakallah khairan saya tas dibenarkan dan penjelasannya semoga bisa dipahami baik sudah ada pendapat berikutnya saya coba angkat Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bersama siapa dimana dengan Abu Zain ya silahkan Bapak silahkan Bapak pertanyaannya ya ya baik ya silahkan Bapak ya ini Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz saya mau bertanya ini tentang dikir yang yang istighfar yang Rasulullah SAW baca satu hari itu seratus kali terus kita di dikir pagi kan membaca dikir astagfirullah wa atubile kan seratus kali kemudian apakah boleh setelah dikir pagi seratus kali kita dalam dalam satu hari kan 24 jam kita tambah lagi dikir yang sama misalnya dalam dalam kita duduk-duduk dalam kita praktis kita sambil berdikir apakah ditambah itu boleh jadi satu hari bisa melebihi seratus kali cukup Bapak ya janganlah kemahiran terima kasih Pak Abu Zaid di Pekanbaru ya silahkan Ustaz ya terima kasih kepada Bapak Abu Zaid Barakallahu atas pertanyaannya jadi inti pertanyaannya bolehkah kita berzikir lebih dari seratus kali dalam satu hari ya jawabannya ya diperbolehkan karena Nabi SAW ya kalau menyebutkan Bapak Sallam sebagai hadis sebutkan bahawa beliau ya tidak kurang bahkan dalam satu majlis dari tujuh puluh kali atau kemudian dalam satu hari seratus kali beristighfar dan ini bukan membatasi jumlah tersebut bukan membatasi ya bahkan Nabi SAW memerintahkan kita untuk banyak beristighfar ya 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 bukan berarti beliau membatasi dengan jumlah seratus hal ini ya sebagaimana jelaskan Nabi SAW bahwa di akhirat orang yang bahagia tak kalah mendapatkan di lembaran catatan amal kebaikannya atau amal perbuatannya itu istighfar yang banyak jadi silakan banyak istighfar terutama di waktu sahur ya itu tempat yang paling utama untuk beristighfar lebih dari seratus ya tentu lebih utama lebih dari itu lagi silakan tidak ada masalah silakan memperbanyak istighfar dalam setiap kondisi dan keadaan nah demikian semoga bisa dipahami baik sekarang kita bacakan soal yang telah masuk di meja reaksi Fadwa TV dari Bapak Taufik di Sumatera Selatan Ustaz dikir setelah sholat menurut syariah dibaca 7 kali atau 3 kali Terima kasih kepada Pak Taufik dari Palembang Barakallahu Fik tentang hadis yang itu dikir dan ucapkan Allahumma ajani minal nar memang diriwayatkan dalam musim Imam Ahmad dan yang lainnya akan tapi riwayat tersebut ya hadis tersebut doif ya sebagaimana jelas sekali Imam Al-Lamah Hadith al-Syeikh al-Albani rahimahullah jadi memang disebutkan dalam riwayat tersebut ya 7 kali dibaca salat Fajar atau salat maghrib akan tetapi riwayatnya tidak sahih riwayatnya tidak sahih maka dalam hal ini tentu tidak disunnahkan tidak disunnahkan jika tidak dikaitkan dengan ba'dah sholah maka sesungguhnya tidak ada masalah karena memohon keselamatan dari api neraka Allahumma ajani minal nar Allahumma kini adabak yaumma taba'atuh ibadah mengada doanya ya dan sebagai rakyat disebutkan Nabi S.A.W. membaca doa tersebut juga di selesai sholat Allahumma kini adabak yaumma taba'atuh ibadah ya Allah selamatkan aku dari adabak yaitu azabmu pada hari-hari dimana pada hari engkau membangkitkan hambamu yaitu manusia seluruhnya jadi secara riwayat tidak sahih maka tidak disunnahkan tapi kalau membaca tanpa mengkaitkan dengan waktu tertentu dengan tujuan memohon keselamatan dari api neraka Allahumma ajani minan nar ya wa adkhini jannah misalnya oleh Allah selamatkan aku dari api neraka dan masukkan ke dalam surga maka tidak ada masalah karena itu doa memohon kebaikan kepada Allah dan sesungguhnya amalan kita dan doa yang kita ucapkan sesungguhnya tidak keluar dari dua inti permohonan tersebut ingin masuk surga dan selamat dari api neraka tapi menghususkan selesai sholat dan keyakinan bahwa nabi membaca hal itu atau memerintahkan ini yang tidak sahih rewayatnya harus dibedakan maka tidak perlu dihususkan ya pada sholat nah demikian Allahuakbar oke masalah jaza kalau sekarang saya tes penjelasannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami baik sudah ada telepon yang masuk kita coba salamualaikum Fatwa TV ya bersama siapa di mana ibu Ova di Jakarta silahkan ibu iya saya mau nanya tentang doa ini Ustaz Allahumma ini ushiduka an an rodiahan ibni fulan bin fulan fatam apa Allahumma ini ushiduka an rodiahan ibni an ni gimana bu Allahumma ini ushiduka an ni rodiahan ibni fulan bin fulan fatam ridho wakam mal ridho itu sahih gak Ustaz seterusnya itu sebentar bu ini doa ibu dari mana mendapatkan panduan ini ada saya baca di dapat kiriman dari apa namanya ini temen di medsos di facebook tapi grup sunah juga kayaknya Pak Ustaz iya disebutkan sumbernya gak disitu aduh saya gak ya tapi saya mau mengamalkan Pak Ustaz barangkali tahu makanya pengen ngamalin gitu boleh gak Ustaz coba diulangi lagi tadi redaksinya itu gimana Allahumma ini ushiduka bahasa indonesiannya seperti ini artinya ya Allah saya bersaksi bahwa saya meridhoi anak-anak saya fulan bin fulan ridho yang penuh ridho yang sempurna ridho yang memenuhi semuanya maka turunkanlah keridhoanmu ya Allah seperti itu jadi mendoakan keridhoan keridhoan kepada anak gitu ya agar Allah meridhoinya satu lagi ada itu ada juga doa itu Ustaz ya taib itu apa namanya ya Allah aku lemah dalam mendidih akhlaku tolonglah didih akhlak anak-anakku untukku itu inti artinya Pak Ustaz saya pengen mengamalkan cuman itu sahih gak boleh gak gitu ya gitu ya Pak Ustaz tolong ya jazakullah khair Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Aufa di Jakarta silahkan syukur atas pertanyaannya Ibu Aufa di Jakarta entang berapa doa yang disampaikan tadi apakah mengada secara hadisnya dari Nabi Sallahu Walaikum pertama ya Wallahu'alam sebatas apa yang saya baca dari zikir zikir Nabi Sallallahu'al Sallallahu'al sedikitnya ya sepertinya ada redaksi yang aneh gitu ya tapi intinya tadi mohon kebaikan yaitu agar Allah meriduhi anaknya kemudian juga tadi sebutkan diantara kandungan doanya agar Allah memperbaiki akhlaknya akhlak anaknya kan begitu kemudian juga seperti memperbaiki urusannya dalam hal ini secara umum ini kandungannya baik tapi permasalahannya kita tidak boleh menisbatkan suatu doa kepada Rasulullah Sallallahu'alaihi 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 Bila tidak jelas sumbernya karena mungkin di Facebook atau mungkin di medsos yang apa namanya itu menjamur berbagai doa-doa dan dikir-dikir kadang dinisbatkan Nabi mengatakan tapi itu tidak jelas sumbernya ini kita harus berhati-hati kalau sekedar hanya mengucapkan karena baik isi kandungannya secara umum tidak ada masalah karena ini memohon keridoan bahwa seorang orang tua ayah atau seorang ibu yang mendoakan anaknya agar Allah rido kepadanya kemudian memperbaiki kemudian juga tadi memperbaiki akhlaknya oleh karena itu tidak ada masalah pada hakikatnya memohon kebaikan kepada untuk anak kita keluarga kita orang tua kita mungkin suami kita atau mungkin istri atau komuslimin tapi yang menjadi catatan tidak boleh menisbatkan suatu redaksi doa kepada Rasulullah s.a.w. jika tidak jelas sumbernya ini yang harus perhatikan tentang masalah Allahumma aslih di dunia yang aslih dunia yang di ma'ashi dan akhirat yang ma'ashi Allahumma jail hayata ziyadatan di kemah dan kemah sahih dari Nabi s.a.w. ya mungkin Allahumma aslih di durriyati Allahumma habli Allahumma barik di awladi atau zaujati atau abai seperti itu Allah berkahilah anakku keluarga orangtuaku tidak ada masalah ini doa tapi permasalahan tadi tidak boleh menisbatkan suatu ucapan doa yang tidak jelas sumbernya kepada Nabi s.a.w. selama doa tersebut doanya itu kandungannya baik boleh diucapkan bisa dengan bahasa Arab bagus jika tidak dengan bahasa Indonesia seperti Allahumma jazakallah harun setelah penjelasannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami sekarang kita beralih di pertanyaan dari sini tulisan kita bacakan dari Bapak Rahmat Juniarto di DKI Jakarta Ustaz mau bertanya tentang doa untuk perlindungan anak apakah jika sedang jauh dengan anak misal saya sebagai bapak sedang bekerja dan mendoakan anak dengan foto anak tersebut berharap tersebut tersampaikan kepada anak apakah boleh terima kasih yang dalam hadis yang disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan kepada Hasan dan Hussein dengan mengucapkan doa tersebut Allahumma inni u'idhukuma u'idhukuma bi kalimati lahitamad min syaitanin wahamma wa'in walamma jadi di depan anak tersebut yang menjadi pertanyaan apakah sekarang kita dengan melihat fotonya saja kemudian kita ya mengucapkan doa tersebut ya kalau kita perhatikan sebab asbabul hadis tadi memang tidak seperti itu jadi anak tersebut ada di hadapan kita bukan sekedar fotonya orangnya yang ada di hadapan kita tapi dalam hal ini jika tidak ada di hadapan kita maka tentu tidak bisa diucapkan doa yang seperti tadi tapi tidak ada masalah kita memohon keperlindungan untuk anak kita ya Allah lindungilah anakku dari syaitan dari pandangan mata yang khianat dari berbagai kejahatan dan sebagainya ya lindungi mereka tapi doa yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ya mohon perlindungan bagi kedua cucunya Hassan dan Hussein itu di hadapan mereka bahwa Hassan dan Hussein itu ada di hadapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas keselamatan tersebut Wallahu Alaihi Wasallam karena di daerah kami ini kan selesai sholat pardu diadakan berdua bersama dengan jamaah jadi yang mau saya tanyakan apakah ini ada tentunya dibuat Nabi dulu di jaman Nabi berdua bersama-sama setelah selesai sholat atau berjikir bersama-sama satu yang kedua saya di waktu tahun 2007 saya pernah berangkat haji jadi kalau dari Indonesia itu dikatakan kita ngambil erbain dulu di Medinah katanya dan itu apakah ada tentunannya itu Ustaz ngambil erbain itu sampai sembilan hari di Medinah tolong penyelidikan Ustaz sekian Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Ali di Medan Sumatera Utara silakan Ustaz Syukran Pak Ali Barakallahu yang pertama apakah ada tuntunan atau panduan doa bersama atau zikir bersama ada salah kalau ditanya tadi tentang apakah Rasul pernah melakukan hal itu atau mencontohkan hal itu jelas jawabannya tidak pernah tidak akan ketemu silakan dibaca tentang panduan atau kefiah Nabi SAW dalam sholat sebagaimana beliau memerintahkan sholu kemarai tumuni sholi sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat kemudian para sahabat yang sholat di belakang Nabi telah meriwayatkan menyampaikan kepada umat Islam apa yang mereka lihat dari praktik Nabi SAW dalam melakukan sholat kemudian juga bagaimana zikirnya dan tidak didapatkan ada riwayat satupun yang mengatakan bahwa Nabi memimpin kemudian memandu mereka kemudian mereka mengikuti dengan suara yang dikeraskan tidak ada seperti itu yang ada Nabi sekali mengeraskan suara sehingga para sahabat mendengar mendengar bagaimana Nabi SAW berzikir seperti itu maka pertama yang beliau ucapkan setelah ayat salam beliau ucapkan astaghfirullah 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 kemudian Allah ma'antas salam aminkas salam terkadang kata Ibn Abbas atau Ibn Umar mengatakan kami mendengar takbir Nabi SAW sebagai pertanda beliau telah mengucapkan salam selesai sholat kemudian zikir yang ma'ruf yang telah kita maklumi bersama dengan membaca subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali kemudian lengkapi dengan La'ilallah wa'adahu la'syarika lahul mulku walhamdul walakul isya'in khadir begitu juga tidak terdapat riwayat yang menjelaskan bahawa Nabi memimpin sahabatnya berdoa kemudian mereka mengaminkan tidak terdapat tidak terdapat riwayat Nabi terlihat dengan La'ilallah tahlil bertahlil mungkin 33 kali juga atau astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim 33 kali tidak ada yang ada istighfar 3 kali selesai sholat tadi kemudian Allah wa'aminkas salam sampai akhir zikir yang telah kita hafal semua kemudian kita mengucapkan zikir subhanallah alhamdulillah wa'akbar kemudian selesai seperti itu jadi memang tidak ada panduannya tidak ada panduannya tapi Nabi SAW mengajarkan pada sahabat bagaimana beribadah berzikir secara mandiri nah itu sunnah Nabi SAW taib kemudian yang kedua ya tentang masalah Arba'in gitu ya itu sholat ya Arba'in 40 waktu di Madinah apakah ada panduannya ya ada riwayat barang siapa yang sholat 40 ya kali di masjid Nabawi maka akan selamat dari kemunafikan dan api neraka tapi riwayatnya ya riwayatnya itu tidak sahih tidak sahih ya menghususkan masjid Nabawi tadi dengan 40 waktu sholat ya ada pun riwayat yang sahih barang siapa yang sholat 40 waktu berjamaah tidak tertinggal takbiratul ihram ya 40 ya kali ya 40 kali sholat berjamaah tidak tertinggal ya takbiratul ihram berarti betul menjaga sholat tersebut maka dia selamat dari kemunafikan dan api neraka yang sahih tapi tidak dikhususkan di Madinah nah ada pun istilah mungkin jamaah kita Arba'inan ya harus mungkin 8 hari atau 9 hari ya secara landasan hukum tidak sahih tapi seorang yang datang ke sana kelemang pemerintah menghususkan 9 hari atau 8 hari ya mempaatkan untuk beribadah kalaupun ya 10 hari ya mempaatkan karena ya sebagian ya pernah pengalaman saya ya pernah di sana bahwa sebagian jamaah setelah 8 hari atau 9 hari sudah selesai Arba'in 40 waktu tidak mau lagi datang ke Masjid Nabawi kenapa sudah Arba'inan sudah selesai kan rugi ya ini salah satu ya efek ya negatif dari pemahaman yang keliru terhadap hadis tadi seperti itu oleh karena itu tidak ada hadis yang suai menjelaskan yang ada bahwa kita datang ke sana untuk mendapatkan sholat dan satu kali sholat sama dengan seribu ya keutamanya dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lain demikian Wallahu'alam jazakallah kharang setelah penjelasannya demikian yang bertanya Bapak Ali di Badan semoga bisa dipahami baik sudah ada telepon yang masuk saat kita coba angkat Assalamualaikum Fadwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan ibu resmi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami ingin menanyakan tentang ada hubungannya dengan pertanyaan kami yang lalu iya Bu tentang masalah duha ya selain itu kan saya bagaimana kalau kita mendoakan kepada keluarga yang telah meninggal dunia yang saya maksud di dalam keluarga kami itu sangat pro dan kontra diantaranya mendoakan terhadap keluarga yang telah meninggal dunia diantaranya seperti yang mendoakan di 7 hari 40 hari 100 hari itu dengan yang tidak 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 melaksanakan seperti itu terus kami itu bermaksud ya kita bilangnya Ustaz tadi hidup hanya sementara berusaha semaksimal mungkin apa yang kita amalkan itu ada contohnya dari Rasulullah atau ada dalil dari Al-Quran saya mengajak kepada keluarga itu daripada untuk gitu-gitu lebih baik ada rezeki sedikit diniatkan untuk membangun masjid atau pondok pesantren atau tempat-tempat dakwah atau bagaimana daripada ya seperti repot-repot seperti itu itu apakah keliru apakah bisa diamalkan seperti pendapat saya terus ada saudara-saudara yang ya agak keras pendirianya ya memang dulu seperti itu ya sekarang ya seperti itu malah nanti kalau tidak seperti itu terus gimana terus mungkin kalau kita itu mendukakan bersama-sama itu si majid itu bisa menerima doanya yang dikabulkan oleh Allah Ustaz tidak itu apa ya si majid itu tersiksa atau bagaimana bisa dipahami insya Allah ibu mungkin cukup ibu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan Ustaz masya Allah ini ibu resmi ini ya diborong semua kayaknya masya Allah barakalau fiqh ya ibu yang dirahmatin Allah dan semoga juga ya kaum muslimin yang lainnya senantiasa dalam merindungan dan rahmat Allah tawaraka wa ta'ala tentang pertanyaan yang pertama tadi ya mendoakan ya keluarga yang telah meninggal ya 7 hari mungkin 3 hari 7 hari 10 hari 40 hari atau 100 hari apakah mungkin ada tuntunannya pertama dari sisi doa ya kita dianjurkan untuk mendoakan keluarga kita mendoakan mungkin orang yang hidup dan orang yang meninggal apalagi orang yang telah meninggal karena mereka tidak lagi bisa berbuat ya amal kebaikan ya mereka sangat mengharapkan membutuhkan doa dari kaum muslimin dan lain saudaranya secara khusus karena Allah mengatakan dalam Al-Quran waladina jawim ba'dim yakuluna rabbana ghafir lana walikhwanil ladhina sabakuna bil iman orang-orang yang datang setelah kamu hajin wal ansar mereka berdoa ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang beriman saudara kami telah mendahului kami jadi doa bermanfaat ya bahkan diantara ya tujuan atau hikmah solat janazah telah mendoakan si mayat tersebut ya mendoakan begitu juga ziarah kubur mendoakan kebaikan jadi bermanfaat tapi tidak dikhususkan ya tidak ada panduan ya hanya hari ketiga baru berdoa nanti hari ketujuh berdoa selama itu tidak berdoa gitu ya kemudian hari empat puluh seratus sampai seribu dengan berbagai ritual-ritual yang disertai dengan hal itu sebagian mungkin ada yang berhutang juga saya dengar dan saya dapatkan seperti itu ini jelas hal yang telah memaksakan diri padahal sangat simpel sebenarnya jika tujuannya itu mendoakan kapan saja bisa mendoakan tidak menunggu harus empat puluh hari atau seratus hari ya jadi berdoa lah doa tersebut sampai dan dengan hati yang tulus Allah akan menerima doa tersebut dan akan memberikan kelapangan kepada keluarga yang telah meninggal nah masalah zikir salat duha ya memang tidak ada ya bu telah sampaikan memang tidak ada secara khusus zikirnya tidak ada ya tidak ada secara khusus zikir duha yang dibaca tapi Allah ini duha duha dan selanjutnya itu memang tidak ada dari Nabi Suhaim seperti itu oleh kerana itu ya silakan itu solat dua rakat atau empat rakat atau lapan rakat misalnya berdoa silakan kebaikan dunia dan akhirat tapi tidak menghususkan ada doa khusus dalam solat duha tersebut ya maka tidak boleh kita menisbatkan suatu kepada Nabi yang tidak ada tuntunannya seperti tadi mungkin ucap Allahumma inna hadha duha duha dan selanjutnya ya ini jelas tidak sahih Nabi Sallallam dan Rasul tidak mengatakan hal yang demikian itu masalah ya tadi disampaikan bahwa keinginan ibu untuk membangun masjid ataupun untuk pesantren ya ini keinginan yang baik nah silakan dimusyawarakan bersama keluarga dan ini merupakan kalau bisa terrealisasi ini merupakan ya sadaqah jari atau wakaf yang insya Allah terus akan mengalir pahalanya masjid kemudian ya pondok santren pasitas da'wah ini adalah amalan yang sangat baik akan menjadi ya tabungan akhirat seorang hamba ya bila dia lakukan di dunia ini silahkan ya dimusyawarakan bersama keluarga niat yang baik tersebut ya kemudian apa yang ibu alami di tengah keluarga ya penentangan ya kemudian sikap yang mungkin keras setakat diajak pada sunnah tadi ini hal yang biasa nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau mendapatkan wahyu beliau orang yang sangat bijak yang sangat santun yang betul yang akhlak yang paling mulia kan begitu ternyata banyak ya atau dari tokoh-tokoh kures itu tidak bisa mendapatkan hidayah bahkan ya pamannya sendiri tidak bisa mendapatkan hidayah jadi permasalahannya bukan kenapa ya kecerdasan kita kepandaian kita ya kemudian keilmuan kita tapi adalah hidayah dari Allah jadi hidayah belum menyapa mereka maka memohonlah kepada Allah agar ya saudara ibu ya mendapatkan hidayah agar mereka ya Allah tanamkan dalam dirinya kecintaan kepada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangat untuk beramal di atas sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam ya demikian wallahu alam tapi sedikit tambah zikir setelah solat duha itu pernah didengar ada Allah mahu fi li wa tub alaihi inna kaanta taubur rahim ini benar gak suai memang sebagai yang disebutkan tapi sebagaimana yang disampaikan tidak ada doa khusus ya Allah mahu fi li wa tub alaihi inna ka taubur rahim ya itu kapan saja diucapkan itu permohonan ya untuk agar Allah ya menerima taubat kita dan mengampuni dosa kita tapi itu di khususkan duha kita tanyakan mana dalil yang menghususkan kan begitu tidak ada dalil yang menghususkan dan zikir tertentu ya kalau ibu ingin baca doa supaya Allah mahu fi li wa tub alaihi inna ka taubur rahim ya atau zikir yang lain silahkan tidak ada masalah nah jazakullah kharasitas jaman penjelasannya demikian ibu urus mini yang bertanya semoga bisa dipahami baik berikutnya sudah ada tapanya masuk saat kita coba angkat salamualaikum Fatwa TV waalaikumsalam bersama siapa dimana dengan Iwan di rewak silahkan bapak ini pak saya mau bertanya tentang doa dan zikir kan saya mau baca buku-buku doa apakah doa ini bisa diamalkan ini redaksi saya baca pak Bismillah itu pak doa-doa yang sering saya baca kalau selang zikir saya zikir pagi dan petang selalu membaca apakah itu ada dalilan semua di sini cukup bapak terima kasih bapak Iwan di Riau silahkan kemudian juga tentang zikir di pagi hari yang hadirkan begitu sepuluh kali baca zikir pagi dan petang hari dari yang saya dengar tadi dari redaksi yang disampaikan itu semua makna makna yang baik ada pun secara khusus Bismillah ini memang zikir yang diucapkan tak kalah seorang keluar rumah kan begitu ya keluar rumah agar Allah menjaganya kemudian zikir tadi itu ya juga di antara zikir yang dibaca di setiap hari jadi usahakan bisa dibaca seratus kali itu sangat baik sekali jika tidak bisa biar sepuluh kali di waktu selesai salat subuh ada pun zikir-zikir di pagi dan petang hari ya sangat banyak ya di antaranya juga subhanallah wabihamdi seratus kali subhanallah wabihamdi seratus kali kemudian juga ya membaca Bismillahillah ya durruma asmihi syai'un ful'adhi walafis sama tiga kali ya a'udhu kalimatillahi ta'amati min syarif makhalaq ya tiga kali juga kemudian ya membaca raditubillahi rabbah wabili islami dina wabili muhammad nabi wabili rasulah ya tiga kali kemudian ya hasbiallahu la'illaha illahu alaih tawakkaltu wa rabbul arshil azim tujuh kali dan banyak dikit kemudian juga sayyidul istighfar ya kemudian juga doa Allah min asaluka ilman nafi al-rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya haywi qayyum birahmatika astaghi aslihi syani kullahu latakilni ila nafsi taruh hata'in doa-doa dan dikit yang lain yang diajarkan Nabi S.A.W. jadi silahkan dibaca itu ya kemudian secara umam tadi apa yang disampaikan baik tidak ada masalah ya memohon ya perlindungan kepada Allah bertawakal kepada Allah ucahkan la ilaha ilallah na'am ya kemudian ya sebagainya dalam ayat juga ya tatkala kita membaca zikir tersebut itu dipahami isi kandungannya dipahami isi kandungannya sehingga zikir tersebut ya tatkala diucapkan betul-betul kita ya hati memahami apa yang kita ucapkan sehingga akan lebih membawa kepada kehusukan tadi dan dikiran juga ya tatkala pentingnya dan harus banyak kita ucapkan yaitu subhanallah bihamdi subhanallah azim ya seratus kali atau lebih dari itu silahkan kemudian juga istighfar tadi istaghfirullah azim kemudian juga empat kalimat yang diajarkan Nabi SAW yang kalimat yang paling utama setelah Al-Quran subhanallah walhamdulillah walailallah berbanyak ucapkan ini berbanyak ucapkan subhanallah bihamdi subhanallah dua kalimat juga berbanyak ucapkan jangan sampai disan kita berhenti dan mengucapkan hal itu istighfar staghfirullah azim maka demikian insyaallah hidup akan semakin terasa kenikmatan dekat kepada Allah demikian jazakallah setelah penjelasannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami baik sudah ada telefon yang masuk kita coba angkat Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bersama siapa dimana Alhamdulillah di Banyuwangi silahkan Bapak Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Wabarakatuh ada dua pertanyaan Pak Ustaz yang pertama tentang bacaan zikir yang umum dibaca oleh kalangan katakanlah Nahdiin itu apa kalau kita bandingkan dengan yang TV-TV sunnah kemudian Pak paham Mbak Allah Banyuwangi tidak perlu menyebut kelompok tertentu jadi silahkan bertanya apa saja topik pembahasannya silahkan bertanya itu tidak sama dengan yang di sunnah-sunnah itu nah kalau kadang saya selaku imam kadang saya harus menjaharkan nah ketika menjaharkan saya menggunakan istilahnya dikir-dikir yang setelah sunnah meskipun di kalangan yang saya sebutkan tadi nah bagaimana hukum saya menjaharkan dikir Pak Ustaz yang yang biasa saya lakukan adalah dikir saya pelan-pelan tapi ketika saya ditunjuk menjadi imam saya menjaharkan dengan kalimat dikir yang tidak sama dengan mereka yaitu dengan yang sunnah yang sudah jelaskan tentunya nah itu yang pertama yang kedua ketika kita jadi makmum Pak Ustaz apakah kita melapalkan bacaan sholat itu sedikit ada suaranya yang penting bibir kita ikut bergerak Pak Ustaz karena kadang kalau kita hanya diam atau bacaan dalam hati itu sepertinya katanya tidak boleh harus ada pengucapan dengan bibir nah ketika diucapkan dengan bibir apakah boleh mensuarakan sedikit saja dan apakah itu nanti didengar dengan jemaah di samping kanan-samping kiri apakah itu bisa mengganggu kehusukan jemaah yang lain Pak Ustaz cukup Bapak baik terima kasih Bapak terima kasih kepada Bapak yang bertanya dari Banyuwangi Barakallahu Fik jadi intinya bagaimana hukum ya menjaharkan zikir nah menjaharkan zikir pertama yang perlu diketahui hukum asal zikir itu ya disirkan karena kita berzikir untuk Allah dan Allah mendengar ya tidak perlu kita teriak-teriak tidak perlu kita teriak-teriak tidak perlu mengangkat suara dan Allah perintahkan seperti itu dunal jahri dunal jahri minal qawli bilgudu bilasal wazkur Rabbaka fi nafsika tadaru'an wa khifatan wadunal jahri minal qawli bilgudu bilasal jadi zikirlah pada Rabbmu tadaru' dengan merendahkan diri wa khifah kemudian takut pada Allah subhanahu wa ta'ala dunal jahri minal qawli tidak dikeraskan bilgudu bilasal di pagi petang hari walatakun minal ghafilin dan jangan menjadi orang yang lalai kemudian juga tadkala Nabi SAW dalam suatu perjalanan para sahabat ya mengeraskan suara dalam berzikir ya kata Nabi SAW ya kasihani diri kalian artinya dengan jika kalian berteriak dengan mengangkat suara akan capek begitu sementara Allah yang kalian sebut yang kalian puji yang kalian berdoa kepadanya itu ya mendengar sami'un qarib mendengar dan dekat ya bukan tuli bukan ya tidak ada tapi sami'un qarib begitu maka hukum asalnya sir baik itu di luar solat di penghujung solat atau di tempat-tempat yang lain ada pun ya berteriak kita berzikir untuk siapa coba berzikir untuk siapa untuk dipamerkan ya untuk diberdengarkan zikir untuk Allah nah ada pun masalah seorang tadi ya dia menjadi imam kemudian dia ingin ya mengajarkan kepada makmum zikir yang sunnah diajarkan Nabi SAW artinya dalam kondisi ya masih dalam kondisi ta'lim mengajarkan dalam hal ini para ulama ya menyebutkan bahkan ulama syafiyah juga menyebutkan seperti izm dan yang lainnya jika tujuan dari dikir tersebut hanya ta'lim mengajarkan kemudian setelah jama'ah atau ma'mum telah memahami dan bisa berdikir kemudian ya kembali disirkan maka tidak ada masalah dalam kondisi tadi mungkin dia seseorang mungkin disuruh jadi imam sementara ma'mum jama'ah mungkin yang terbiasa dengan dikir dijaharkan maka seorang adalah mengamalkan sunnah nah tidak masalah diperdengarkan juga ya tidak ya terlampau keras sehingga mereka diharapkan mendengar bagaimana dikir yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam ada pun masalah jika menjadi ma'mum ya kemudian dia berdikir batas yang mengeraskan suara ya artinya dia mengeraskan suara yang bisa memperdengarkan diri sendiri atau mungkin orang yang ada di sampingnya ya tidak teriak-teriak seperti yang mungkin sebagian kita dengar itu yang harus dilakukan dia membaca zikir karena zikir yang utama itu hati yang meyakini lisan yang mengucapkan dan anggota badannya ikut mengamalkan tuntunan dari zikir tadi demikian terima kasih jazakallah atas coba dan penjelasannya baik sudah ada telpon yang masuk saat kita coba selamat Assalamualaikum Fatwa TV Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bersama siapa dimana Abu Rafif di Bukit Tinggi silahkan Abu Rafif berapa kali dibaca 10 kali 10 kali ya 10 kali di zikir pagi dan petang salah satu buku zikir pagi petang yang saya baca itu darjat hadisnya nah itu apakah kita boleh kita amalkan atau gimana nah itu lagi batasan waktu zikir pagi petang itu jam berapa misalnya kadang-kadang petang itu kita lupa jadi pasti maghrib kita baca masih bisa nah itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Abu Rafif di Bukit Tinggi Terima kasih kepada Abu Rafif Bukit Tinggi Barakalaufi atas pertanyaannya ya tentang masalah salawat yang yaitu di zikir di penghujung zikir pagi dan petang hari kita itu bersalawat ya itu 10 kali ya 10 kali kemudian jadi disebutkan ya doib ya pertama ya jika memang itu terbukti adalah doib maka tidak diamalkan ya apalagi menisbatkan pada Nabi Sallallahu Alayhi Assalamualaikum tetapi para ulama menyebutkan ya sekedar hanya bersalawat pagi hari petang hari ya di siang hari silahkan memperbanyak ya karena pada dasarnya salawat itu ya amalan yang mulia diperintahkan oleh Allah tapi menghususkan dengan dengan hanya landasan hadis yang doib ya tidak diperbolehkan tapi secara umum salawat itu disyariatkan jadi harus dibedakan antara perintah secara umum dan menghususkan waktunya dengan dalil ya itu ada hadis tapi doib maka tidak diperbolehkan seperti itu silahkan baca saja ya bersalawat maka itu insyaAllah tidak ada masalah karena itu disebutkan hadisnya doib kemudian masalah yang batasan waktu ya dikir di pagi dan di petang hari ya sebagainya jelaskan para ulama bahwa pagi hari itu mulai waktu setelah terbit fajar sampai ya terbit matahari ya setelah terbit fajar sampai terbit matahari itu waktu di pagi hari untuk berdikir di petang hari adalah setelah salat asar sampai ya terbenam matahari lalu bagaimana sesekali mungkin ya mungkin tertidur atau lupa gitu ya tidak sempat baca dikir ya insyaAllah dalam hal ini silahkan dibaca ya silahkan dibaca tapi jangan menjadi kebiasaan ya terus meninggalkan atau melupakan atau melelekan dikir tersebut seandainya mungkin ada kesibukan tidak sempat sebelum ya maghrib baca silahkan badan maghrib baca dikir tersebut ya mudah-mudahan itu mengganti ya apa yang mungkin lupa diucapkan karena suatu kebaikan bila telah terbiasa kita melakukan jangan sampai ditinggalkan karena bila meninggalkan itu akan juga membiasakan kita meninggalkan dikir-dikir yang lain nah demikian Allahuakbar tep jazakulah setelah sejabat penjelasannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami kita coba bacakan soal yang telah dari tulisan Ustaz dari Andifa di Sumatera Selatan Ustaz Afan apakah ada tuntunannya berzikir dan berdoa ketika hujan turun Ustaz ya apakah ada tuntunan atau berdoa atau berzikir waktu hujan turun tidak dirahukan bahwa hujan itu berkah keberkahan kami turunkan dari langit hujan yang penuh berkah bagaimana dengan hujan tersebut tanam-tanaman menjadi subur bumi menjadi hidup kembali maka dalam hal ini kita memohon kepada Allah Allahumma sayyiban nafian Allahumma sayyiban nafian ya Allah jadikan hujan yang bermanfaat jadikan hujan yang bermanfaat itu doanya Allahumma sayyiban nafian karena ada hujan mungkin ya bisa jadi banjir ya ini juga akan bisa membahayakan nah oleh karena itu kita memohon nafian ya hujan yang bermanfaat karena kalau kelebihan aja jadi banjir bukan mendatangkan manfaat kan begitu maka dalam pada suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang Arab badui datang memohon minta istisqa karena ada kekeringan Nabi berdoa di waktu khutbah Jumat berdoa untuk hujan Allahummaskina Allahummaskina nah tidak lama setelah itu hujan turun selama satu pekan menunjukkan banjir pekan keduanya Arab badui tadi datang lagi Rasulullah ya hancur rumah kami jalan juga terputus kena banjir makata Nabi Sallallahu maha walayna wa la alayna ya Allah ya pindahkan hujan itu di sekitar kami ya la alayna jangan sampai menghancurkan kami seperti itu karena itu hujan berkah pada dasarnya tapi tak kala menyebabkan banjir itu akan menyebabkan juga ya kesulitan bagi kemuslimin oleh karena itu berdoa tak kala turun hujan itu Allahumma sayyiban nafian ya Allah jadikan hujan yang bermanfaat nah demikian dimikian yang bertanya semoga bisa dipahami baik sudah ada telepon yang masuk sebagai penonton terakhir mungkin kita sebangkat Assalamualaikum Fatwa TV halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya bersama siapa dimana dari hamba Allah di NTB silahkan Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam 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 mau bertanya apa bisa kita membaca Sayyidul Istighfar waktu saat sujud terakhir itu saja Ibu keduanya apa bisa kita membaca ayatul kursi waktu saat kita sholat cukup Ibu ya terima kasih banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih Ibu yang ada di NTB silahkan Ustaz terima kasih kepada Ibu yang bertanya dari NTB dua pertanyaan bolehkah Sayyidul Istighfar dibaca di waktu ya sholat di sujud akhir ya tidak dilakukan bahwa kalau kita melihat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Istighfar itu diantara doa yang diucapkan di pagi dan petang hari ya karena mengandung Istighfar yang yang agung Sayyidul Istighfar lalu waktu sujud apakah boleh kita mengucapkannya Allahu'alam yang lebih utama tidak dilakukan kenapa demikian karena Nabi mengucapkan Sayyidul Istighfar itu di pagi dan petang hari nah di pagi dan petang hari baik ada waktu sujud ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbanyak doa yang lain yang mungkin yang disunnahkan nah kemudian tentang masalah ayat kursi ya boleh dibaca karena ayat kursi bukan ayat ya Waqra'umatayasar minal Quran boleh dibaca ya ayat kursi ayat kursi dan ayat yang lain silahkan dibaca tidak ada masalah karena yang bagian dari Al-Quran boleh dibaca di dalam sholat demikian Allahu'alam jadi ayat kursi itu dari Al-Quran bukan khusus bukan ayat Al-Quran merupakan bagian ayat yang paling agung dalam Al-Quran surah Al-Baqarah jazakal atas jawaban dan penjelasannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami dan sebagai penutup perjumpaan kita pertanyaan yang harus saja dijawab akhirnya kita bercakapkan jazakal barakallahu barakallahu dan semoga bisa bertemu di pertemuan berikut dan seolah-seolah Allah jazakal pemirsa Fadwa TV dan juga peningin radio dimana saja anda berada terima kasih kita ucapkan atas partisipasi anda semua dan terus saksikan acara live interaktif Fadwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap bekannya dan untuk mendapatkan kegiatan informasi kegiatan di dalam Fadwa perhimpunan dan juga Fadwa TV anda dapat akses di website www.fadwa.com ini dapat kita kasih kepada kesempatan ini kita tetap dengan membaca doa ke Fadwa Majlis subhanakum bihamdika shahadu Allah ilahil anta safiru kawatu bolehkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah Tentang si Fadwa Tentang si Fadwa